Intro Itulah sebuah ungkapan yang menyindir sikap Abdurrahman Wahid yang sulit ditebak. Abdurrahman Wahid atau Kerap Disapa Gustur merupakan seorang politisi dan tokoh masyarakat yang memberikan wansah baru bukan saja dari sudut pandang Islam tetapi juga demokrasi. Titip aspirasi kepada orang lain saja bisa. Kenapa kita harus membuat wadah sendiri untuk menyalurkan aspirasi politik? Katanya setelah Nahdlatul Ulama dalam muktamarnya yang ke-27 pada tahun 1984 memutuskan untuk kembali ke Heitah 1926. Artinya NU meninggalkan politik praktis. Namun pada tanggal 20 Oktober 1999, cucu Kehaji Hashim Ashari ini terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat. Artinya ia kembali ke kancah politik praktis. Abdurrahman Wahid lahir di Denanyar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Gustur yang pernah berkuliah di Universitas Al-Azhar, Mesir mulai mencuat setelah terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Anak sulung dari enam bersaudara dari Ahmad Wahid Hashim ini Sebelumnya banyak memegang jabatan sebagai penasehat tim di berbagai departemen seperti Departemen Koperasi, Departemen Agama, dan Departemen Hankam. Tokoh yang gemar mengoleksi kaset Michael Jackson dan lagu-lagu klasik ini juga pernah menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta periode tahun 1984 hingga 1985. Dalam Festival Film Indonesia tahun 1985 di Bandung, ia sempat menjadi Ketua Dewan Juri. Kiperahnya di dunia politik bagi sebagian orang kadang terasa membingungkan, cenderung klimpan, dan terlalu kompromistis. Misalnya ketika pemerintah berencana menirikan pebangkit listrik tenaga nuklir di Muria, Gustur menentangnya. Ketika Habibie menirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di akhir tahun 1990, ia menolak untuk bergabung. Gustur terkesan mengadakan perlawanan dengan menirikan Forum Demokrasi. Tapi, politik Gustur mengayun lagi ke arah pemerintah pada pemilu tahun 1997. Walaupun bisa bergaul dengan Megawati, ia justru membuka jalan bagi Golkar untuk berkampanye di depan masa Nahdlatul Ulama. Saat orang-orang menghujat para pelaku orde baru, Gustur justru menemui Habibie, Wiranto, bahkan Soeharto. Alasannya masuk akal, walaupun sulit untuk dipahami sebagian orang, yakni untuk membangun dialog dan mencairkan kepeguan. Langkah Kompromis Gustur walau terkesan menentang arus tak berpengaruh negatif terhadap perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa yang didirikannya dalam naungan NU. Dalam pemilu yang diadakan pada tanggal 7 Juni 1999, PKB menduduki urutan ketiga di bawah PDIP dan Golkar dengan meraih perolehan suara 12%. Berdasarkan hasil itu, di atas kertas PDIP dan Golkar paling berpeluang menampilkan jagonya menjadi presiden. Namun, dalam sidang umum MPR, Koalisi Poros Tengah, PAN, P3, dan Partai-Partai Islam yang dipelopori oleh Amin Rais mengajukan Gustur sebagai calon presiden yang akhirnya terpilih secara demokratis mengalahkan Megawati Soekarno Putri. Gustur menduduki kursi presiden hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Sebelum ia dipaksa mundur terkait dengan adanya beberapa kontroversi, Buloget hanyalah pemicunya saja. Namun, faktor utama yang menyebabkan Gustur kehilangan dokungan adalah sikapnya yang kerap kali kontroversial. Betapapun buruk prestasinya sebagai seorang presiden, Gustur tetap memiliki karakter unik yang berperan besar dalam proses demokratisasi di Indonesia. Semangatnya dalam mengkampanyaikan inklusifisme, pluralisme, dan toleransi patut diacungi jempol. Energinya yang tak pernah habis untuk menjaga kebersamaan dalam kehidupan yang plural, layak kita catat dalam sejarah. Dan humor-humornya pun selalu dapat memberikan inspirasi bagi para pendengarnya. Gustur meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2009 di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta di usia 69 tahun dan dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur.